Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran seni budaya seni rupa kelas 9 semester 1 Masih tentang seni lukis, kita akan membahas tema lukisan dan bisa dilihat pada halaman 10-12 pada buku paket Untuk tema yang pertama yaitu manusia dengan dirinya sendiri atau bisa disebut potret diri Pelukis, melukis dirinya sendiri sebagai obyek lukisan Disini ada contohnya Nah ini wajah sang pelukis Dilukis waktu saat dia di taman Yang kedua, ini wajahnya sang pelukis Melukis obyek dengan dirinya sendiri lalu dilukis Jadi kedua lukisan ini, kedua lukisan ini adalah lukisan bertema manusia dengan dirinya sendiri Selanjutnya, untuk tema yang kedua Tema manusia dengan manusia lain Dimana pelukis menggunakan orang lain sebagai obyek lukisannya Sedangkan ini contohnya Seorang pelukis melukis wajah orang lain Atau kamu bisa melukis wajah ibumu Wajah temanmu Ini yang disebut dengan tema manusia dengan manusia lain Tema yang ketiga adalah Tema manusia dengan alam sekitar Dimana pelukis menggunakan obyek lukisan Seperti pemandangan alam Hewan Bunga Dan lain-lainnya Disini ada contoh lukisannya Tentang keindahan alam Lalu juga ada Hewan Ini ikan Dilukis menggunakan media cat air Contoh yang lain Ada lukisan tentang itik atau pepek Ini menggunakan cat air Dan krayon Masih ada lagi tentang dunia hewan Dilukis menggunakan cat minyak Lalu tentang bunga Ini juga dengan cat minyak Dan tema yang keempat Tema manusia dengan alam benda Dimana pelukis Mengambil obyek benda Di sekitarnya Sebagai Seperti gelas Teko Buah bahan Untuk dilukis Nah disini ada yang menggunakan crayon Nampak disitu ada pendi Gelas Potol Nah disini ada buah-buahan Satu lagi Tema manusia dengan alam benda Sedangkan untuk tema yang kelima Adalah Tema manusia dengan aktivitasnya Belukis menggunakan obyek aktivitasnya Atau kegiatannya Untuk dilukis Contohnya ini Jamuk gendong Bahan dari crayon Kesibukan di pasar burung Masih tema manusia dengan aktivitasnya Sedang berburu Manusia burukai ini berburu Tidak menggunakan pakaian Contoh lainnya Manusia dengan aktivitasnya Tema kelima Disini ada orang dari pulang berkebun Sedangkan untuk tema yang terakhir Tema manusia dengan alam hayal Belukis menggunakan hayalannya Sebagai obyek untuk dilukis Seperti saat dia bermimpi Biasanya disebut surrealis Ini contoh lukisannya Dia berhayal tentang adanya hantu Contoh lain Ini Ada tangan Tumbuh daun Berarti ini Hayal Jadi yang pertama Manusia dengan diri sendiri Manusia dengan manusia lain Manusia dengan alam sekitar Manusia dengan alam benda Manusia dengan aktivitasnya Dan yang terakhir Manusia dengan hayal Atau alam Alam hayalnya Jangan lupa Like dan subscribe Video ini Sampai bertemu kembali Pada pembelajaran berikutnya Terima kasih Sampai bertemu kembali